Terima kasih masih bersama kami di Net 5 di Solo, Jawa Tengah. Ini ada Al-Quran Batik Raksasa dipajam di girema kota Batik di kawasan Lawean. Ya, netizen Is Arianto berbagi videonya untuk citizen journalist. Inilah mesin ATM beras di Mesid Musabihin, Kompleks Setia Budi Indah, Kota Medan, Sumatera Utara. Berbeda dengan mesin ATM seperti biasanya, mesin ATM di sini mengeluarkan beras, hasil sedekah, dan infak para warga. Untuk menjadi penerima beras, pengelola mendata dan survei langsung. Setelah itu, diberi kartu ATM beras. Ada 60 orang sudah terdata sebagai penerima ATM beras. Selain untuk marbut masjid, beras ditujukan kepada para fakir miskin, kaum duafa, dan orang yang membutuhkan. Ini Alhamdulillah banyak para dermawan yang bermurah hati. Sehingga saya letakkan di sini, kita berharap bisa lebih banyak dapat inginnya untuk mengisi beras kembali. Sasaran kita, yaitu kaum-kaum duafa, untuk saat ini masih di sekeliling, di sekitar sini. Tujuan pengadaan mesin ATM beras diantaranya menghindari antrian dan memudahkan pembagian saat membagikan sedekah. Mesin ATM beras ini sudah tiga bulan berada di Masjid Musabihin. Mesin ini mengeluarkan dua liter beras per satu kartu ATM. Perminggunya hanya bisa dilakukan penarikan dua kali dan total untuk satu kartu mendapat jatah 100 liter beras. Yono Syafutra melaporkan untuk NET.